Halo leaders, selamat datang di modul Coaching for Performance. Modul ini bertujuan untuk membekali rekan-rekan leaders kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai coaching. Dan juga bagaimana coaching bisa membantu rekan-rekan leaders kalian untuk mengembangkan anggota team sehingga bisa mencapai performa yang diinginkan dan yang pastinya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam modul ini terdiri dari beberapa topik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa rekan-rekan leaders kalian pada topik yang pertama yaitu tentang definisi coaching. Apa itu coaching? Pasti rekan-rekan leaders kalian sudah pernah mendengarkan, bahkan mungkin sudah sangat familiar dengan istilah coaching. Lalu, sebenarnya apa sih coaching itu? Apakah coaching itu artinya tempat duduk di bus? Atau coach, itu yang dilakukan oleh orang ini? Atau juga coaching itu adalah tas ini? Ya, tapi sebenarnya yang saya maksudkan adalah coaching yang adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang ini. Secara lebih jelasnya, coaching adalah hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan juga profesional dari dirinya. Jadi, di sini saya menekankan ada beberapa highlight ya. Yang pertama adalah kemitraan. Jadi, coaching adalah proses di mana coach dan coachingnya sebagai partners, mitra. Dan yang kedua, melibatkan proses kreatif. Artinya, tidak merupakan proses yang formal, kaku, tetapi bagaimana tiap orang bisa hadir satu sama lain dalam percakapan tersebut. Dan yang ketiga, pastinya sebagai fokus dari coaching itu sendiri adalah potensi. Dalam percakapan coaching, yang dilihat adalah potensi dari coachingnya. Apa yang menjadi kekuatan dan apa yang bisa dimaksimalkan dari coaching tersebut. Ke belakang sedikit, sebenarnya coaching ini dalam proses pengembangan individu itu mengambil peran sebagai apa sih? Ya, pada kesempatan ini saya ingin juga memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana perkembangan individu jika kita mau melihatnya dari secara level. Jadi, kalau orang-orang kan leader sekalian melihat slide ini, di sini kita punya empat anak tangga. Empat anak tangga perkembangan seorang individu, di mana aksis yang di paling bawah, Rekan-rekan leaders bisa melihat mulai dari tidak tahu, tahu, dan akhirnya menjadi lebih tahu. Jadi, begini rekan-rekan. Bahwa perkembangan individu mengikuti leveling ini, kita mulai dari yang pertama. Dari tangga yang pertama, yaitu dari tidak tahu, menuju anak tangga kedua, yaitu tahu. Kalau rekan-rekan lihat lebih jelas lagi di slide ini, bahwa yang pertama, itu adalah yang kita lakukan, yang leaders lakukan adalah memberi petunjuk. Ya, jadi pada tahap tidak tahu, aktivitas yang dilakukan adalah memberi petunjuk. Jadi, bisa jadi seperti fresh grade, baru masuk, belum tahu apa-apa, maka yang leaders lakukan adalah memberi petunjuk. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, anak ini atau anggota tim kita menuju ke anak tangga yang kedua, ya, yaitu menuju di mana kita melakukan pembekalan. Jadi, tidak lagi memberi petunjuk, tapi kita membekali mereka dengan prosedur, dengan informasi-informasi yang dibutuhkan, sehingga kita dapat lebih memberikan otonomi kepada dia untuk bekerja, dan juga bisa jadi untuk mengambil kesempatan, dan juga untuk mengambil keputusan. Nah, arahnya bagaimana? Kalau teman-teman lihat di bawah, arahnya untuk orang ini supaya menjadi lebih tahu. Nah, jadi di sini sudah ada perkembangan dari orang yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Nah, selanjutnya, individu akan bergerak lagi ke anak tangga yang ketiga dan keempat. Ya, dalam hal ini, untuk orang itu berkembang menjadi dari yang tahu, menjadi lebih tahu. Bagaimana untuk mendukung perkembangannya tersebut? Yaitu kita mendorongnya untuk naik ke anak tangga tiga dan anak-anak tangga empat. Yang dilakukan di anak tangga tiga, yaitu adalah memberdayakan, empowerment. Bagaimana caranya? Berikan kesempatan, berikan proyek-proyek yang bisa menantang dirinya, ya, untuk meng-generate fresh-press idea, atau mungkin hal-hal yang belum pernah dilakukan sendiri. Sehingga semua potensi dalam dirinya itu bisa keluar, dan dia bisa tampilkan dalam pekerjaannya. Dan dari anak tangga yang ketiga, menuju anak tangga yang keempat. Di mana, pasti sudah dibekali semua technical knowledge, soft skill, kita arahkan mereka untuk maximize semuanya itu. Ya, kita berikan kebebasan yang lebih luas lagi, untuk mereka bisa memaksimalkan apa yang sudah mereka tahu, apa yang sudah mereka kerjakan, sehingga itu akan memberikan dampak juga bagi tim dan juga bagi organisasi. Jadi, pergerakannya teman-teman bisa lihat ya, dari yang tahu, menjadi lebih tahu, sehingga di ujungnya adalah memaksimalkan potensi mereka. Nah, dalam proses ini melibatkan dua proses sebenarnya ya, yaitu mentoring dan juga coaching. Mentoring, kalau rekan-rekan lain lagi di slide-nya, itu dilakukan pada saat tahap tidak tahu menjadi tahu. Di sini mentoring individu belajar dari orang lain, yaitu para leader sekalian. Dan juga di sini mentor mengajari SOP, prosedur, dan hal-hal yang harus mandatori diketahui oleh orang ini. Tapi ketika bergerak dari hal yang tahu menjadi lebih tahu, maka yang leaders lakukan adalah, yaitu tadi, memberdayakan, memaksimalkan, dan para coachingnya itu belajar dari dirinya sendiri, lewat kesalahan yang dilakukan, ataupun juga lewat pencapaian yang dia capai. Dan di sini, peran leaders adalah sebagai fasilitator, atau sebagai coach, untuk memberikan guidance, tapi juga memberikan feedback bagi informennya mereka. Terima kasih telah menonton Talent Series. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Talent YouTube kami, untuk membuat Anda update untuk seri Talent Series berikutnya. Tidak tahu lebih banyak di Tokopedia NXT. Sampai jumpa di seri Talent Series berikutnya!